Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Thank you yang udah subscribe. Semoga kalian juga banyak diberikan berkah, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Sukses terus lah pokoknya. Terus semangat. Nah, sekarang Super Kambing TV mau nge-review ratu sinetronik yang namanya Prilly Ratukonsina. Nah, jadi kemarin kan kita udah prediksi Natasha Wilona selama 1 tahun ke depan ya. Di 2020. Nah, sekarang kita mau nge-review Prilly. Kalau kemarin kita nge-review Natasha lewat 3 bagian. Nah, kalau Prilly ini kita bikin short aja lah. 2 bagian udah cukup. Karena nanti kita akan nge-review yang lain gitu ya guys. Jadi, biar nggak terlalu panjang dan terlalu ribet lah gitu. Jadi, kategori pertama itu kita akan nge-review Prilly ya dari kategori besar atau global outlook ya. Gambaran besar. Gambaran umumnya. Dan yang kedua itu specific analysis. Jadi, untuk Prilly-nya spesifik untuk yang bersangkutan. Oke, ya. Di bagian pertama nih, Prilly salam kenal ya dari Super Kambing TV. Oh ya, ini nggak ada maksud untuk mendahului yang maha kuasa gitu. Atau merasa lebih tau. Nggak, ini memang ada disiplin ilmu ya. Bisa dibilang metafisik dan juga astrologi. Jadi, ada caranya lah gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke sisi keuangan untuk Prilly 2020. Semua effort dan usaha ya. Effort itu usaha maksudnya. Semua usaha kamu akan membuahkan hasil yang bagus di 2020 ini. Kamu akan dapat banyak masukan. Keuangan kamu akan bagus. Banyak banget yang masuk. Alhamdulillah ya, kata sehari ini. Jadi, kamu banyak dapat job, endorsement, dan lain-lain lah gitu. Jadi, Prilly makin kaya raya. Oke, Alhamdulillah. Nah, hanya catatannya adalah di 2020 ini Prilly harus lebih akrab. Itu sama yang namanya financial management atau budgeting lah. Atau budget plan. Dimana disini kamu akan mulai mengontrol, mulai melihat, mengobservasi cash flow kamu. Jadi, aliran uang kamu tuh masuk dari mana keluar ke mana itu harus mulai ngeh gitu ya. Harus lebih paham mulai sekarang. Simple, kamu bisa bikin di, mungkin-mungkin bagusnya di komputer atau di smartphone ya. Biar tetap aman ya. Tetap terjaga lah. Jangan dicatat di buku. Takutnya kalau buku kebaca atau hilang kan orang misalnya ini. Tapi kalau mau yang aman ya di komputer, laptop gitu ya. Ya, mungkin kaya Google Drive kalau Prilly pernah denger atau mungkin udah pake. Kan punya account Gmail, account email. Nah, di dalam Gmail sendiri kalau kamu type di Google Search ya. Kamu ketik aja Google Drive. Nah, di dalam Google Drive itu nanti ada banyak fitur. Nah, salah satunya adalah Google Sheet. Nah, ini kaya Excel. Microsoft Excel. Nah, di sini kamu bisa mencatat gitu ya. Memang agak ribet sih kalau nggak biasa. Tapi juga awal-awal di Supercoming TV nggak biasa. Tapi dengan membiasakan diri, kita mulai bisa paham. Mulai tahu seberapa sehatkah situasi keuangan kita. Jadi, jangan sampai pemasukan banyak tapi pengeluarannya nggak kekontrol. Pengeluarannya nggak ketahuan kemana-kemana. Atau kok masuknya segini, kok sisanya tinggal segini ya. Nah, kenapa? Ya, itu karena memang nggak pernah diobservasi. Nah, nanti di Google Sheet ataupun kamu pake Microsoft Excel juga bisa. Tinggal di password-in aja. Di tabel kiri kamu tulis pemasukan kamu. Ya, sebelah kanan itu pengeluaran kamu. Nanti ketahuan. Kenapa? Supaya nanti di akhir 2020 ini goal yang ingin kamu capai terwujud gitu. Nanti mungkin akan spesifik Supercoming TV bilang di part kedua. Intinya, kata kuncinya untuk keuangan, pemasukannya banyak dan harus mulai akrab dengan yang namanya budgeting. Budget plan ataupun financial management. Nah, sekarang kita masuk ke karir. Di karir ini, kalau mau bagus di 2020, mau semakin terkenal gitu ya. Semakin jadi artis papan atas gitu ya. Nah, one man show-nya nggak bisa lagi. Jadi, one man show tuh kayak apa-apa mau dilakukan serba sendiri gitu. Nggak, di sini kamu justru butuh bantuan banyak orang. Dan nanti pasti ada bantuan dari orang-orang sekitar kamu. Nah, jadi intinya di karir ini kalau mau bagus, kalaupun udah dilakukan lebih bagus lagi jadi yang namanya team player. Jadi, Prilly tahu gimana caranya memposisikan diri sesuai dengan peran yang akan kamu lakukan. Jadi, kalau kamu lagi ada di dalam suatu pekerjaan bisnis yang berkaitan dengan sesuatu ya. Kamu harus bisa supportive dan bisa enak dan sekerja sama gitu ya. Nah, itu kunci utamanya. Jadi, harus jadi team player. Jadi, nggak bisa one man show lagi. Kemudian, ngomongin percintaan atau romance. Wah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Peluangnya ada. Peluang untuk menemukan somebody, someone itu. Hanya saja syaratnya adalah kamu harus memperluas lindungan pergaulan kamu. Jadi, social circle-nya kamu yang udah ada sekarang harus ditambah lagi. Misal, Prilly udah punya komunitas nih. Komunitas penyuka makanan pedas. Atau komunitas ahli mulek gitu ya. Mulek sambal. Atau komunitas pencinta ulekan. Nah, kamu harus tambah lagi. Komunitas apa yang sesuai dengan hobi atau yang kamu suka apa gitu. Nah, nanti dengan bertambahnya lingkungan pergaulan. Maybe you will meet someone di situ. Oke. Nah, itu dulu. Nah, sekarang ngomongin kesehatan nih. Kesehatan di 2020 ini selama setahun ke depan. Supaya nggak ada masalah dengan sesuatu ya. Kurangi minuman-minuman yang tidak alami. Jadi, minuman-minuman yang high sugar gitu ya. Yang banyak bulanya. Minuman-minuman yang ya buatan lah gitu ya. Itu harus dikurangin dan harus banyak minum air mineral. Air putih gitu. Kemudian perhatikan juga pola makan dan nutrisinya. Jangan gampang stress ya. Dengan tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Ataupun komentar dari fans. Dan kalau memang dirasa perlu. Nggak masalah melakukan yangnya medical check up. Cek-cek aja gitu. Ngerasa ada nggak enak apa. Bisa di-check. Tapi nggak usah terlalu panik lah. Oke guys. Itu bagian pertama. Global Outlook atau gambaran besar. Kita akan masuk ke specific analysis. Jadi, analysis lebih spesifik lagi. Oke, kita ngomongin masalah keuangan tadi ya. Jadi, kan tadi di awal seperkambing TV. Dia bilang kalau really harus mulai mengakrapkan diri dengan yang namanya financial management. Kalau pun sudah dilakukan, it's good. Bagus. Hanya saja. Kalau kamu menemukan kendala nih. Di tahun 2020 ini nanti kamu akan kenal. Ataupun kamu bisa memanfaatkan orang-orang yang dekat sama kamu. Orang-orang yang akan ngebantuin kamu. Misalnya mama papa kamu yang udah berpengalaman. Ataupun kamu punya relasi teman-teman yang memang cukup piawai dalam mengelola keuangan. Jadi, nggak nyerahin semua ke akuntan. Tapi, dia sendiri ngerti. Karena tadi seperkambing TV dengan kita paham cash flow kita. Dengan kita paham aliran dana kita kemana aja. Kita bisa semakin bijaksana dan financial literate. Jadi, kita punya namanya kecerdasan financial. Itu yang memang boleh jujur dibilang itu memang masih kurang ya. Untuk masyarakat Indonesia. Kita memang pertama kita nggak diajarkan uang itu apa. Uang itu bukan cuma sekedar alat tukar. Kita nggak diajarkan bagaimana cara mencari uang dengan tepat. Kemudian, bagaimana cara mengelola uang. Dan bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita. Itu hal-hal seperti ini yang memang belum banyak dibahas. Dan itu kalangan tertentu aja. Meskipun kalau sekarang sudah banyak sih orang-orang yang paham hal seperti ini. Cuman kan penetrasi kecerdasan financial itu sendiri masih belum merata di masyarakat. Nah, kamu bisa diskusi nih sama orang-orang yang kompeten. Nanti kamu ketemulah orang-orang itu. Tadi seperti kami yang dibilang bisa jadi orang tua, keluarga, Ataupun ya mungkin relasi-relasi kamu lah. Teman-teman kenalan kamu di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua. Di 2020 ini juga. Perli harus mulai melakukan yang namanya planning. Atau bisa dibilang itu membuat yang namanya master plan. Master plan ini kayak kamu punya satu kertas besar. Di situ kamu bisa tulis ya. Akhir kira-kira di 2020 ini achievement apa? Pencapaian apa yang ingin kamu capai? Kamu ingin mempertahankan title sebagai ratus sinetron misalnya. Apa yang harus kamu lakukan? Atau misalnya kamu ingin jadi brand ambasador yang paling bagus gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Atau kamu ingin jadi seorang artis yang lebih hebat? Mungkin yang ingin tembus ke Hollywood mungkin contoh. Atau ingin tembus ke Korea Selatan. Atau jadi penyanyi terbaik misalnya di 2020. Karena dengan membuat plan ini. Kamu tahu nextnya apa. Jadi contoh nih. Mau jadi penyanyi terbaik. Nah kalau kamu udah punya goal, punya tujuan. Oke saya mau jadi penyanyi terbaik lah di 2020 ini. Karena kemarin kan mau jadi ratus sinetron. Nah sekarang mau jadi penyanyi terbaik. Oke nextnya apa? Kamu bisa bikin list kira-kira siapa ya vocal trainer, vocal coach yang bagus. Yang mungkin cocok dengan karakter kamu gitu. Yang ngerti gitu loh. Pita suara kamu tuh dimana. Kamu kan harus nyari gitu kan. Nggak main asal pilih. Setelah tahu ya kamu bisa ngatur jadwal. Kamu bisa apa ya lebih spesifik gitu loh. Hari ke hari, waktu ke waktu. Sampai tujuan kamu tersampai. Mesti ngapain kamu udah tahu. Nah itu ngomongin plan. Jadi kamu harus mulai lebih akrab dengan yang namanya planning. Ya budgeting gitu. Sama bikin master plan. Oh iya master plan ini nggak usah banyak-banyak ya. Karena ini pengalaman superkamin TV juga mungkin kebanyakan orang yang bikin plan. Kebanyakan plan itu malah eksekusinya jelek. Banyak maunya. Akhirnya nggak kepegang, nggak dikerjain. Oke ya. Jadi itu patah kuncinya. Kemudian kita ngomongin kategori kedua nih. Tentang karir kamu. Insya Allah kalau semua berjalan ancar dan memang seperti yang terlihat ini. Prilis semakin terkenal. Semakin populer ya. Energinya tuh mendukung banget gitu ya. It's like there's something behind you lah. Ada sesuatu yang memang this is your year gitu. This is your time. Ini waktunya kamu untuk semakin bersinar. Semakin terang-benderang ya. Semakin dikenal. Ya mungkin kemana-mana tuh ada foto kamu lah gitu ya. Di Baliho gitu. Ataupun di... Ya dimana-mana lah ada foto-foto kamu jadi brand ambassador atau apa. Hanya-hanya ya. Hanya namanya popularitas itu kan. Seperti pisau bermata dua. Nanti ada yang iri nih. Ada yang nggak suka. Ataupun kamu nggak ngerasa melakukan sesuatu yang apa gitu. Yang buruk tuh gitu. Nah tapi ada yang tersinggung gitu. Mungkin aja. Entah dia-hati yang dia nggak suka. Ataupun dia mungkin belak-belakan ngomongnya gitu. Jadi berbanding lurus lah ya. Popularitas naik. Haters juga biasanya ikutan naik gitu. Tapi santai aja bro. Tenang aja gitu. Perli nggak usah pusing. Ini pokoknya gejar terus timpian kamu. Tetap jaga kesehatan dan fokusnya. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat gitu ya. Dengan orang-orang saat kamu kerjasama. Supaya nggak berantem. Nggak banyak kemasalahan. Sama-sama ini aja. Kepala dingin. Lihat opsi-opsi yang ada apa aja untuk cari tik temunya gitu. Supaya ketemu. Jadi kesampingan ego masing-masing. Kita pikirin solusinya apa. Nah di tahun 2019 kemarin kayaknya masih ada masalah-masalah yang belum selesai. Nah selesaikan di 2020 ini. Ini tahun salah satu tahun terbaik untuk menyelesaikan masalah kamu. Yang kemarin belum diselesaikan. Oke ya itu ngomongin karir ya. Bisnis gitu. Nah sekarang ngomongin romance tadi. Sisi percintaan. Romance ini sebenarnya nggak melulu soal. Apa ya nggak selalu ngomongin percintaan. Seperti kebanyakan kata orang. Bisa juga ini kamu finding someone yang memang akan cocok sama kamu. Bisa juga jadi pasangan. Bisa juga jadi temen deket banget. Intimate apa ya. Friendship lah gitu. Dimana kalau Prilly tadi mengerjakan PRnya dengan memperluas pergaulan. Komunitas persahabatan. Komunitas hobi. Kamu akan ketemu seseorang. Dan dengan orang itu kamu cocok. Nanti kamu akan sharing dengan sendirinya. Naturally. Jadi alami aja gitu. Nanti ngomong-ngomong. Kalian tiba-tiba jadi klop. Jadi temen deket. Dan ya tergantung ya. Nanti mau dibawa kemana gitu ya. Dan support kami TV doakan yang terbaik aja lah. Take it slow aja gitu. Yang tadi kayak dibilangin di awal. Nah yang terakhir ini ngomongin masalah awareness. Awareness ini bahasa Indonesia tingkat kesadaran. Jadi manusia itu punya beberapa tubuh. Tubuh fisik. Tubuh fisik butuh makanan fisik. Tubuh mental dan pikiran. Ini butuh makanan mental. Butuh makanan pikiran. Dan yang ketiga adalah tubuh spiritual. Tubuh spiritual itu berarti makanannya harus spiritual. Jadi tau lah ya namanya tubuh fisik. Butuh makan, minum, buah, sayur, nasi, nungki, dan lain-lain. Minum air putih. Tubuh mental pikiran ini juga butuh makanan. Asupan yang sesuai. Seperti mindset yang bagus. Self-development. Gimana cara mengembangkan diri. Terus belajar. Motivasi. Ketemu mentor yang cocok. Dan yang ketiga adalah tubuh spiritual. Tubuh spiritual ini kalau di sebenarnya bangsa Indonesia ataupun orang-orang timbul ini sebenarnya udah cukup akrab. Pengen namanya tubuh spiritual. Cuman kecenderungannya tuh kalau masalah spiritual ini kita suka melain cengkel. Hal-hal yang sifatnya mistis ya. Hantu, kocong, miskunti, koci, gitu ya. Ada genderowo, gitu-gitu. Atau ada yang mencampur adukan spiritual dengan religi. Memang gak bisa terpisahkan. Cuman, Seperti Kambing TV punya pandangan kalau spiritual itu something beyond religion. Jadi, orang melakukan ibadah aktivitas religi secara rutin, ini gak menjamin pertumbuhan spiritualnya akan signifikan. Kenapa? Ya, lihat aja di sekiling kita lah. Orang merasa paling benar. Katanya beragama, tapi kok masih korupsi. Katanya beragama, kok masih mencuri. Katanya beragama, tapi kok masih kasar. Jadi, what's wrong? Apa yang salah dengan ritual yang sudah dilakukan? Ya, karena tubuh spiritual ini, kalau para praktisi bilang, ya, ini sama kayak kita mengupas bawang. Semakin dikupas, semakin dikupas, semakin dikupas, sampai akhirnya sampai satu titik-titik. Itu gak bisa dijelaskan dengan kata-kata kecuali mengalami sendiri. Nah, di 2020 ini, perkembangan spiritual kamu mulai tumbuh, mulai signifikan, kamu mulai kritis, kamu mungkin mulai menceritakan makna hidup apa, kenapa begini, kenapa kamu begitu. Dan, kamu butuh jawaban-jawaban yang tidak common, ya. Kamu butuh jawaban-jawaban yang gak standar. Kan, kadang-kadang kita suka punya pertanyaan, kok begini sih, memang gak boleh gitu, itu kok adalah rahasia, gak boleh nanya gitu, soalnya itu udah ketentuannya gini-gini. Well, gak seperti itu juga sih sebetulnya. Semua pertanyaan itu ada jawabannya, tinggal kapan kita bisa tahu, kapan kita boleh tahu, dan apa manfaat kita tahu, kemudian untuk apa kita tahu, dan gimana cara kita mengamalkan apa yang kita tahu. Panjang ya, nah gitu. Jadi, intinya, di 2020 ini, sisi spiritual kamu akan tumbuh, ya. Silahkan perluas wawasan kamu dari buku-buku, bacaan, dan kalau kamu mencari narasumber, orang untuk berdiskusi atau berbicara, cari yang kompeten, ya, yang open mind, gitu ya. Bukan yang close-minded, harus yang open-minded lah. Karena close-minded tuh kadang-kadang merasa benar sendiri. Dan, ya, karena hanya bisa ngeliat dari satu sisi, jadi gak bisa ngeliat dari sisi yang lain. Jadi, jawabannya ya, B aja, gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, Prilis. Semoga kamu sukses di tahun 2020 ini. Jadi, tadi, yang seperti kami TV bilang, kamu harus mulai akrab dengan yang namanya financial management, budgeting, ya, cash flow. Kemudian, kamu akan semakin terkenal, semakin populer. Kalau ada orang yang iri, ya udahlah, biarin aja. Ya, ya, pusing-pusing aja sendiri, dia iri-iri aja sendiri. Mungkin kamu tetap jalan di jalur yang benar, tetap fokus sama NPN kamu. Selesaikan masalah yang ada, jadi team player yang bagus. Membiasi perluas lingkungan pergaulan kamu, dan jangan pernah takut untuk bertanya dalam hidup ini. Jangan pernah berpikir, kok saya aneh ya, punya pikiran gini, kok saya punya pertanyaan gini, kenapa ya, no, no, it's okay, no problem. Dan potensi manusia untuk semakin dekat dengan yang menciptakan, potensi manusia untuk dekat dengan yang serba maha itu sangat-sangat luas. Dan, well, harus cari tahu, oke? Oke, guys, itu aja. Thank you untuk waktunya. Thank you yang udah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan monggo, ditanyakan. Dan kita akan mereview profil-profil lainnya. Oke, gitu aja ya. Thank you. Salam.